disini saya akan melakukan penyemprotan agar bunga cabe saya atau buah cabe tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini di channel petani sukses Bagaimana kabar anda semoga sehat selalu tak kurang suatu apapun sekarang ini saya berada di kebun cabe saya ini cabe rawit merah jenisnya lokal Alhamdulillah pohon ini tumbuh baik tumbuh dengan subur buahnya juga lumayan lebat dan harganya pun sudah mulai menaik karena kemarin sempat tembus Rp5.000 dan sekarang ini udah tembus kisaran Rp15.000 semoga harga terus naik dan petani mengalami keuntungan agar kesejahteraan petani bertambah ini adalah cabe saya yang berumur kurang lebih 90 hari dan ini udah mulai ada yang merah bisa kita lihat kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan agar bunga cabe ataupun bakal buah seperti ini tidak mengalami kerontokan namun sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa subscribe like komen dan share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani kali ini saya akan melakukan penyemprotan menggunakan pupuk KNO3 putih kandungannya nitrogen dari nitrat NO3 13% karena ini musim kemarau saya berani menggunakan nitrogen yang agak tinggi kemudian kandungan yang kedua adalah kalium atau K2O 45% ini berguna sekali untuk mencegah kerontokan pada bunga dan buah ini saya menggunakan 4 sendok KNO3 untuk 16 liter 16 liter air atau satu tangki 2 3 4 saya gunakan KNO3 warna putih sebanyak 4 sendok kita aduk sampai parut kemudian untuk inseknya saya menggunakan apamektin 18 EC saya gunakan 1 sendok makan 1 sendok makan seperti ini abamektin ini bisa mencegah penyakit keriting pada daun yang disebabkan oleh trip kemudian untuk mencegah kutu-kutuan saya menggunakan imidacloropit yang cair ini saya gunakan juga satu tutup ini satu tutup imidacloropit untuk satu tangki atau 16 liter ini untuk mencegah penyakit kutu-kutuan termasuk kutu daun apit dan kutu yang lainnya untuk ulat saya menggunakan Prevaton ini untuk mencegah atau mengendalikan serangan ulat ini saya gunakan sedikit sekali satu tangki nya cuma seperempat sendok cukup gunakan seperempat sendok untuk Prevaton ini saya mix semua ya kemudian untuk penyakit jamurnya termasuk antraknosa dan jamur batang saya menggunakan mankosep satu sendok penuh seperti ini kita mix semua kemudian saya tambahkan perekat dan perata ini cukup satu tutup untuk penyemprotannya saya melakukan seminggu dua kali dan khusus untuk ANO3 nya saya gunakan satu minggu sekali jadi kita selingi sekarang menggunakan ANO3 ini kemudian besoknya tidak jadi seminggu cuma satu kali demikian semoga bermanfaat tetap semangat dalam bertani jaga kesehatan selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh